Baik, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan lanjutkan kembali KKR kita untuk sesi yang selanjutnya. Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Setas Tocari bagaimana kita melihat barometer pertumbuhan rohani kita yang keempat. Kita bisa melihat seseorang itu apakah dia bertumbuh atau tidak, apakah dia menjadi orang Kristen yang kuat atau tidak. Yaitu pada saat seseorang melihat ujian atau mengalami ujian, mengalami pencobaan. Bapak Ibu Setas Tocari, kadang-kadang kita seringkali mengatakan kepada seseorang, oh dia orang Kristen yang kuat, dia orang Kristen yang teguh, dia adalah orang Kristen yang beriman. Bagaimana penilaian kita tentang seseorang yang kita nilai, dia adalah seorang yang kuat, seorang yang beriman, seorang yang teguh. Mungkin ada banyak diantara Bapak Ibu berkata, orang itu sering ke gereja, oh orang itu seringkali saya lihat di gereja dia berdoa, orang itu seringkali terlibat di dalam pelayanan, atau orang itu menjabat pekerjaan kudus di dalam gereja. Dan kemudian kita berkata, orang itu pasti seorang yang kuat, imannya. Bapak Ibu Setas Tocari, benarkah? Orang-orang yang kuat, yang bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka, hanya kita bisa nilai dari dia beribadah, dari dia berdoa, dari jabatan kudus yang dia pegang, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Cahatan? Belum tentu. Saya mengenal ada seorang saudara, dia guru agama di gereja kita, dia kemudian menjadi guru agama di sekolah, dan kemudian dia berpacaran dengan saudari seiman kita dari daerah lain, Tapi kemudian, akhirnya mereka putus. Ya, karena yang laki-laki ini, yang jadi guru agama ini, mungkin dia kesulitan keuangan, dia minta bantuan, pacarnya ini tidak mau membantu. Karena terlalu sering membantu, dia akhirnya tidak lagi mau membantu. Akhirnya mereka putus. Dan saudara ini, akhirnya membangun hubungan lagi dengan orang luar, yang bukan anggota gereja kita. Tidak lama kemudian, apa yang kami dengar? Ya, dia bukan hanya meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, tidak mau terlibat dalam pelayanan, meninggalkan pekerjaannya sebagai guru agama, pindah ke Gohonton, Buddha. Saya berpikir dalam hati, kok bisa ya? Kok bisa? Pemuda yang aktif, pemuda yang giat, pernah jadi pengurus gereja, pernah jadi guru agama di gereja, di sekolah, dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Pindah gereja. Ada satu lagi, seorang saudara di daerah Jawa Tengah sana, dia pernah menjadi ketua urusan keagamaan di gereja kita. Ya kalau dulu, istilahnya adalah ketua majelis. Tiba-tiba kami mendengar berita, dia menikah. Dan menikahnya secara agama sepupu kita di sana. Saya berpikir dalam hati, kok bisa ya? Hanya karena pernikahan, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan iman, tinggalkan gereja, kemudian dia menikah dengan orang di luar Tuhan. Bapak-Ibu serta Soceri sekali lagi. Kekristenan, ya, tidak dapat dinilai apakah dia bertumbuh atau tidak, dia kuat atau tidak, hanya dari jabatan kudus. Hanya kita lihat dari, oh dia seringkali ibadah, dia seringkali berdoa, dia seringkali terlibat pelayanan, dan lain sebagainya. Kekristenan, hal-hal seperti itu belum tentu menjamin. Tapi, apa yang kita bisa nilai dari seseorang bertumbuh atau tidak, kuat atau tidak, yaitu pada saat orang itu mengalami ujian atau cobaan di dalam kehidupan mereka. Misalnya hari ini, ada mungkin orang tua yang berkata, anak saya pintar, anak saya hebat, anak saya luar biasa. Tapi, begitu dia ikut ulangan ujian jeblok, ya, Bapak-Ibu tidak akan berkata, wah anak saya hebat, anak saya pintar. Kalau ulangannya merah-merah, ya, kalau ulangannya jeblok, kita akan berkata, anak kita memang kurang mampu. Tapi, kalau kita berkata, anak saya pintar, anak saya hebat, begitu dia mengikuti pendidikan, dan ternyata dia berprestasi, baru kita mengatakan, dia anak yang memang pandai. Nah, Bapak-Ibu serta soal dari, cakatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa ujian atau cobaan diizinkan oleh Tuhan, terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lain, supaya kita ini bertumbuh dalam kehidupan dohani kita. Misalnya hari ini, kalau kita memiliki anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, kita tahu mereka harus mengikuti ulangan, harus mengikuti ujian. Tidak mungkin ada orang tua yang berkata, saya mau menyekolahkan anak saya, di mana sekolah itu tidak ada ulangan, tidak ada ujian. Anak-anak mungkin senang, kalau ada sekolah yang menawarkan, tidak ada ulangan, tidak ada ujian. Orang tua, kalau ditawarkan sebuah sekolah, di mana anak-anaknya tidak ada ulangan dan tidak ada ujian, tidak berkata, saya tidak mau, saya akan menolak. Kenapa demikian? Dengan ulangan dan ujian, kita tahu dengan jelas, anak-anak kita paham atau tidak dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan. Anak-anak kita, apa kekurangannya, kelebihannya, melalui ulangan dan ujian yang mereka ikuti. Anak-anak kita akan naik kelas, naik tingkat, pada saat mereka bisa mengikuti ulangan atau ujian itu. Demikian perlahan dalam kehidupan dohani kita sebagai orang-orang kisah, saat kita menang atas cobaan, saat kita menang atas ujian, kita bisa melihat seseorang itu bertumbuh. Nah, Bapak-Ibu setelah suatu hari, diungkapkan dengan jelas oleh firman Tuhan kepada kita, saat seseorang mengalami ujian, justru seseorang akan belajar untuk bertekut. Mari kita lihat di dalam Yaakobus pasal 1. Yaakobus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dikini firman Tuhan mengatakan, Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak-Ibu setelah suatu hari kita bersama-sama, kita akan melihat kehidupan kita pribadi. Kalau hidup kita nyaman, enak, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah, tidak ada kesulisan, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak-Ibu setelah suatu hari akan berkata, doa, enggak doa, enggak masalah, kebaktian, enggak kebaktian, enggak ada masalah. Kita mau bangun hubungan dengan Tuhan atau tidak, enggak ada masalah. Kenapa? Hidup kita enak, nyaman, tidak ada kekurangan apa-apa, tidak ada kesulitan apa-apa. Tapi, pada saat kita menghadapi kesusahan, kesulitan, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, tentu Anda akan mencari pertolongan. Saat kita mencari pertolongan kepada sesama kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, seringkali kita menjadi kecewa. Ada orang yang meremehkan masalah kita. Ada orang yang mencibir. Ah, segitu aja kok kamu enggak kuat, kamu cengeng. Seringkali kita dikecewakan oleh manusia. Dan di saat kita mengalami satu keadaan yang sulit, kita mulai mencari Tuhan. Mulai berdoa. Mulai bertekun di dalam kehidupan wahani kita. kepada Tuhan. Bapak-Ibu, saya tak selesai, sekali lagi. Saat kita menghadapi keadaan yang aman, nyaman, damai, tidak ada masalah. Umumnya, orang akan abai. Baik dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dalam doa, dan lain sebagainya. Tapi saat kita sedang menghadapi masalah, kesulitan, persoalan, dan lain sebagainya. Justru seseorang akan bertekun, akan mencari Tuhan. Akan lebih banyak berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Tapi kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saat kita mengalami ujian atau cobaan itu, ada beberapa tipe dari manusia yang seringkali kita lihat. Ada orang yang seperti kayu lapuk, baru diremas sedikit, sudah hancur, sudah rusak. Ada orang yang baru mengalami ujian sedikit, cobaan sedikit, mereka dengan segera berbalik dari iman dan kerohanian mereka daripada Tuhan. Ada juga yang digambarkan seperti besi. Pada saat pertama ditekan, dia masih kuat, ditekan masih kuat. Lama-lama melengkung, lama-lama bengkok. Bapak Ibu, saat seseorang mengalami ulangan ujian atau pencobaan, di saat awal mereka bertahan, di saat awal mereka masih bertekun. Tapi lama-kelamaan mereka menyerah, kalah. Tapi ada juga orang yang mengalami ulangan ujian atau cobaan ini, sama seperti bola pingpong. Anda semai semakin keras, lambungan daripada bola itu akan semakin kencang. Semakin mereka ditekan, semakin mereka melambung tinggi. Bapak Ibu, setelah-setelah, kita berharap dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan menjadi lemah saat kita mengalami ujian. Kita tidak akan kehilangan iman kita saat kita mengalami cobaan. Yang kita harapkan adalah, kita justru semakin bertekun di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin melambung tinggi dalam kehidupan dohani kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Fesu, pasal 1 Fesu yang ke-7, diungkapkan apa yang akan terjadi dengan seseorang yang telah melewati ujian itu. Kita lihat dalam 1 Fesu, pasal 1, ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari para emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh uji-pujian, kemuliaan, kehormatan, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini banyak sekali saudari-saudari yang bisnis emas. Kita seringkali membeli emas-emas dari orang-orang yang menjual. Dan kita tahu pada saat emas yang kita dapatkan dan kita beli itu, emas itu sudah bercampur dengan beberapa logam yang lain. Mungkin ada tembaga, ada kuningan, ada perak dan lain sebagainya. Ada campuran seperti itu. Nah, apa yang kita akan lakukan untuk mendapatkan emas yang murni? Mau tidak mau, emas itu harus dibakar dengan pemanasan yang sangat tinggi. Pada saat emas dibakar dengan pemanasan yang tinggi, mulailah terpisah antara emas dengan sanganya, antara emas dengan kotorannya. Bapak-Ibu Sertar-Saudari, bagaimana kita mengetahui seseorang itu sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Justru di saat mereka mengalami ujian seperti dibakar di dalam api, maka mereka akan terlihat dengan jelas. Sungguh-sungguh beriman atau tidak? Sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan atau tidak? Atau sebaliknya, mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dapat bertahan. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita, kita berharap bahwa, ya, ujian dan cobaan yang terjadi, ujian dan cobaan yang kita alami, justru akan membuat kita semakin kuat, dan semakin bertemu di dalam Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak-Ibu bagaimana pengalaman rohani daripada ayub, saat dia mengalami ujian yang teramat berat, yang mungkin kita tidak bisa tanggung. Saya secara pribadi kalau saya jadi ayub, saya bilang saya tidak mungkin bisa menanggung. Mungkin kita bisa gila. Bagaimana dalam satu hari kita kehilangan sepuluh anak? Kehidupan siapa yang bisa menahannya? Bagaimana kita bisa menanggung, kita sangat kaya raya, tiba-tiba kita kehilangan semuanya. Bagaimana kita bisa menanggung, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita ada borok barah yang berbau busuk. Bukan itu saja, itinya meninggalkan dia. Bukan itu saja, ada orang-orang yang menuduh, bahwa dia berbuat salam, berbuat dosa, dan lain sebagainya. Kehidupan, tekanan itu sangat berat dialami oleh ayub. Tapi bersyukur pada Tuhan, Tuhan membantu dan menolong ayub, sehingga dia bisa bertahan, dan kemudian dia ungkapkan pengalaman ujian yang sudah dia alami itu. Dari kata orang, saya mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang, dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat Tuhan. Bapak-Ibu setelah setelah hari, karena itu di dalam kehidupan kita, saya sebagai orang-orang percaya, memang kita mau berdoa. Tuhan jauhkanlah saya dari pencobaan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan ujian, cobaan terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memampukan kita, supaya kita menang dari ujian dan pencobaan itu. Dan melalui ujian dan pencobaan yang kita alami, justru kita akan melambung lebih tinggi. Semakin menunjukkan kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Selanjutnya, apalagi yang menjadi barometer dalam pertumbuhan rohani kita. Yang ingin saya sampaikan adalah pandangan kita tentang pelayanan yang kita bisa ambil dalam pekerjaan kudus. Bapak-Ibu setelah tadi, sebentar lagi ada pemilihan pengurus majelis pusat. Kita tahu bahwa pada saat kita menghadapi musim pemilihan, baik pemilihan majelis tabang, pemilihan diak-kendia keneh, pemilihan penatua, apalagi pemilihan majelis pusat. Dan ada beberapa orang yang mungkin diusulkan namanya oleh rapat pengeja, oleh rapat pekerja kudus, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap dari beberapa orang yang dipercaya oleh jemaat, oleh pengeja, oleh pekerja kudus, untuk menjabat atau dipilih sebagai bakal calon daripada majelis atau majelis pusat, atau diak-diaknis, dan lain sebagainya. Yang seringkali terjadi adalah belum apa-apa mereka menolak. Jangan saya cari yang lain saja. Jangan saya, saya enggak layak. Jangan saya, saya banyak urusan, banyak pekerjaan. Jangan saya, oh si Anu, si Anu, si Anu saja. Jangan pilih saya. Bapak Ibu, setiap orang berkata, jangan saya, yang lain saja silahkan. Mari kita bersama-sama kita merenungkan. Apakah kita memiliki sebuah pandangan yang tepat tentang pelayanan pekerjaan kudus ini? Apakah kita menganggap itu hanya sebagai sebuah beban? Ya, apakah kita menganggap itu sebagai sebuah kesulitan? Apakah kita menganggap itu sebagai sesuatu yang kita mau hindari? Ya, kita tidak mau piko itu? Atau justru kita melihat kepercayaan jemaat, kepercayaan pengurus gereja, kepercayaan dari rapat pekerja kudus yang telah mengusulkan nama, mengajukan nama, dan mempercayai Anda sebagai sebuah kehormatan. Bapak Ibu, setahuk cari, dari seratus orang kita terpilih, bukankah itu sebuah kehormatan? Dari seribu orang, mungkin dua orang terpilih, bukankah kita mendapatkan kepercayaan yang besar? Bukan hanya kepercayaan yang besar yang diberikan oleh sesama kita, oleh pengurus, oleh jemaat kepada kita. Bahkan itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 1 Timotis pasal 3. 1 Timotis pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendirik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Timotis pasal yang mengatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendirik jemaat, pendirik jemaat, seperti penatua, gembala, menginginkan pekerjaan yang indah. Bapak Ibu, setahuk cari, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada pekerjaan yang berharga, pekerjaan yang layak, pekerjaan yang indah. Tapi saya katakan, pekerjaan, di dalam pekerjaan kudus, di mana kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah pekerjaan yang paling indah, yang bisa kita dapatkan, dan kita bisa lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu, setahuk cari, kenapa saya mengatakan, itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat indah, yang paling indah, dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. sebab kita sedang melayani, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu, pasal 17, ayat yang ke-14. Wahyu 17, ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba itu akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mereka bersama-sama dengan dia, juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Siapa Yesus Kristus, Tuhan yang kita ikuti, yang kita percaya, yang kita semua, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Coba kita pikirkan, kalau hari ini, Pak Jokowi, butuh seseorang untuk menjadi, Menteri di kabinet dia. Dan kemudian, nama Anda diusuhkan, nama Anda dipilih. Wah, jadi Menteri Perdagangan, jadi Menteri Pariwisata, atau Menteri apa. Anda dipercaya, Anda dipilih oleh Presiden kita, Pak Jokowi, untuk menjabat, seorang Menteri di dalam pemerintahan di kabinetnya. Kira-kira bagaimana? Kita tidak akan menolak, kita tidak akan berkata, oh Pak Jokowi, sorry, jangan pilih saya, saya sibuk banyak urusan. Mungkin Bapak Ibu, setas-setas dari berkata, wah saya dengan senang, saya dengan suka cita, saya menyambut, dengan gembira, kepercayaan yang diberikan oleh Presiden kepada saya. Kenapa? Kita sedang melayani seorang Presiden, kita sedang melayani seluruh rakyat Indonesia. Dan kita berkata, ini pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang agung, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat berharga. Tapi mari kita bersama-sama, kita mengembalikan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Anda bukan sedang melayani seorang Presiden, Anda bukan sedang melayani seorang Raja, Anda melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu, kita melayani Yesus Kristus. Tapi saat kita dipercaya, oleh jemaat, oleh pengerja, oleh rapat pekerjaan kudus, Anda berkata, saya tidak mau, saya keberatan, pilih orang lain saja. Kalau Anda memandang pekerjaan kudus sebagai beban, bukan sebuah kehormatan, Anda menganggap pekerjaan kudus sebagai sesuatu yang memberatkan, bukan sebuah kemuliaan, saya katakan, kita boleh memikirkan orang, sungguhkah kita sudah bertumbuh dalam kehidupan Dohani kita, dalam iman kita. Bapak Ibu, saya katakan, kalau kita melihat dan memperhatikan apa yang ditatatkan di dalam Alkitab, tentang para pekerjaan kudus, yang bekerja untuk Tuhan di dalam Alkitab. Misal, apa yang kita lihat dan pelajari tentang kehidupan Rasul Palus. dia seorang yang kaya dari keluarga terhormat, dia terdidik oleh Gamaliyah, seorang guru yang sangat luar biasa, bahkan dia menjadi pemimpin, dia antara orang-orang saya. Kedudukan dia, ya kemudian dia, kehormatan dia, begitu luar biasa. Tapi apa yang dia dapatkan, sesudah dia melayani pekerjaan kudus Tuhan, sebagai pemberita Injil. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11, Rasul Palus Matan, kerap kali dia kelaparan, kehausan, pernah mengalami karam kapal, dilempari batu, diderak di luar batas, dia menghadapi saudara-saudara pasu, dan lain sebagainya. Saya katakan, apa yang dialami oleh Paulus, berbalik 180 derajat, dari keadaan yang nyaman, menjadi keadaan yang, boleh kata, menyengsarakan. Sangat susah, untuk Rasul Palus. Tapi apakah Paulus meninggalkan pelayanan? Apakah Paulus berkata, Tuhan saya menyerah? Apakah Paulus berkata, Tuhan saya tidak mau melayani lagi? Apakah Paulus berkata, Tuhan cari yang lain, pilih yang lain, saya tidak mau bekerja untuk engkau lagi? Satu hal yang mengesankan, atas apa yang terjadi oleh, kepada Rasul Palus adalah, saat dia dilistra, dilempari batu. Bapak Ibu, kemungkinan, Paulus mati, dilempari batu. Karena dia diseret, dilempari batu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, bangkitkan kembali dia. Dan yang sangat mengherankan, sesudah dia dilempari batu, saya tidak tahu bagaimana, kondisi dari mukanya, fisiknya, dan lain sebagainya. Pasti penuh dengan luka-luka. Tapi dia balik lagi ke listra. Bapak Ibu, setelah-setelah tadi, mari kita bersama-sama, kita merenungkan. Anda yang terlibat, dalam pekerjaan kudus di gereja, saya kira tidak pernah akan, mengalami keadaan, seperti yang dialami oleh, Rasul Palus. Kelaparan, kehausan, kalam kapal, diderak di luar batas, masuk ke penjara beberapa kali, difitnah oleh saudara-saudara pasuk, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi Palus menegaskan dengan jelas, apa yang dulu dianggap sebagai keuntungan, sekarang dianggap sebagai kerugian. Dia menganggap dunia ini sebagai sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus, lebih berharga dari segala-galanya. sehingga pada saat dia bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, pada masa akhir hidupnya dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah mencapai garis akhir, aku sudah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku, mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku. Bapak-Ibu, mari kita bersama-sama, kita mengkaji kehidupan rohani kita masing-masing. Saat kita diperhadapkan di dalam pelayanan pekerjaan kudus, pandangan Anda tentang pekerjaan kudus itu, akan menunjukkan siapa diri Anda. Kita yang terus menolak, kita yang merasa keberatan, kita yang terus berkata saya tidak layak, kita yang terus berkata saya tidak mau, kita yang terus berkata saya terlalu sibuk, dan lain sebagainya. Kita tahu, orang-orang seperti itu bukan orang-orang yang bertumbuh, menjadi dewasa, yang menjadi kuat di dalam iman. Tapi seseorang, pada saat dipercaya, dan kemudian menghargai pelayanan itu, dan melakukan pekerjaan kudus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bahkan mau berkorban untuk Tuhan, saya katakan, kehidupan rohani mereka itu, menunjukkan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Kita lihat yang selanjutnya, apa yang kita bisa nilai, seseorang itu bertumbuh atau tidak, di dalam kehidupan rohaninya. Yang keenam yang saya bagikan adalah, bagaimana kesadaran kita, pada saat kita menghadapi, kesulitan, masalah, dan lain sebagainya, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, terkadang pada saat kita sedang menghadapi, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh daripada kita, tidak mengasih kita, tidak peduli kita, dan lain sebagainya. Atau justru pada saat kita mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu, kita merasakan keberadaan Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan ada, berkaya, di dalam kehidupan kita. Saya belum pernah bersaksi di gereja Banjarmasin ini, atas peristiwa yang pernah saya alami. Ya, tahun 2015, waktu itu, sedang musim hujan, dan kemudian saya mendapatkan telepon dari anak isti saya, isti saya berkata, ya, hujan besar, di depan kantor, sekarang sudah terendam, dengan air yang tinggi. Anak saya telepon. Tapi, saya pulang dari daerah kemayoran sana, sampai ke rumah, ikut mobil polisi. Jadi, kadang-kadang kan ada mobil patroli yang biasanya suka bawa tahanan lah, bawa barang-barang lah, dia ikut naik ke sana, sampai ke rumah, karena tidak dapat melewati banjir. Saya berpikir di dalam hati, waduh keadaan di Jakarta seperti itu, saya ingin tahu. Jadi, saya buka televisi, televisinya banyak semut, tidak kelihatan apa-apa. Dan kemudian, apa yang saya lakukan? Saya cari antena, kemudian karena itu tinggi, dari atas ke bawah itu cukup panjang, saya beli kabel antena. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya ada seorang saudara yang bekerja di gereja sukabumi itu, dia ulur antena di atas, dan saya menunggu di bawah, naik ke atas jendela. Jendelanya cukup tinggi, saya naik ke sana untuk melihat kabel, dan untuk menariknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, di saat itu saya pusing, dan kemudian saya jatuh. pinggang saya kena bangku gereja yang tebal, dan akhirnya saya pingsan. Saya sadar-sadar itu sudah ada di rumah sakit. Kepala saya sudah, sudah anak luka yang cukup besar, dan kemudian langsung dijahit, karena kondisi darurat. Nah, Bapak Ibu setah-setah, apa yang saya alami pada saat itu? Saya mengalami kelumpuhan lebih kurang hampir dua bulan. Hampir dua bulan saya mengalami kelumpuhan. Dan apa yang saya rasakan pada saat itu? Banyak perasaan campur aduk yang saya rasakan, yang tidak pernah saya alami. Dari dulu sampai saat kejadian, saya tidak pernah mengalami namanya takut, cemas, khawatir. Saya tidak pernah mengalami yang namanya putus asa, putus pengharapan, apalagi minta mati. Tapi saat saya lumpuh, saya tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang terjadi? Mau geser kanan, gak bisa. Geser kiri, gak bisa. Harus dibantu orang. Mau duduk, gak bisa. Harus dibantu orang. Jangan kata harus bangun, berdiri, berjalan sedih. Saya harus bergantung kepada orang lain. Dan apa yang saya rasakan pada saat itu? Saya mulai tahu, apa itu putus asa. Apa itu putus pengharapan? Saya merasakan, perasaan saya ingin mati. Jadi Bapak Ibu serta-serta cari, perasaan-perasaan itu yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan, muncul seperti itu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Di saat-saat yang seperti itu, apa yang mungkin kita pikirkan? Kita mungkin berpikir, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak jaga saya? Kenapa Tuhan tidak berbelas kasihan? Kenapa Tuhan tidak perihara kita? Dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat keindahan dari rencana Tuhan, atas apa yang saya alami. Bapak Ibu serta-serta cari, ada beberapa hal yang pernah saya bagikan kepada saudari-serta cari di tempat yang lain. Saat saya mengalami keadaan seperti itu, sampai saya disembuhkan, ada pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, yang tidak pernah akan saya dapatkan. Kalau keadaan saya, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Pengalaman yang pertama adalah, ya, kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya, hidup dan sehat kembali. Padahal, saya lumpuh, ya, tidak bisa berjalan, dan orang biasanya operasi pada bagian tulang belakang ini, seringkali mengalami kelumpuhan. Ada jemaat Banjarmasin yang tinggal di Surabaya, sekarang dia sudah berpulang, dia dioperasi dan lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalau sekarang saya masih bisa berjalan, Tuhan masih memberi kesempatan. Sehingga saya bisa tetap hidup, melayani, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah, Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk banyak intropesi diri, koreksi diri. Sebab Bapak Ibu bayangkan, kalau dua bulan begini doa, enggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kita akan lakukan? Duduk enggak bisa, berdiri enggak bisa, hanya terbujur, malah terlentang begini. Apa yang kita lakukan? Mulai mikir, apa dosa kita, kesalahan kita, perbuatan yang salah, dan lain sebagainya. Kita mulai banyak intropesi diri, banyak koreksi diri. Yang ketiga, yang saya rasakan sebagai sesuatu yang tidak mungkin saya peroleh, kalau saya tidak mengalaminya. Yaitu empati kepada orang tua, orang yang sakit. saya seringkali waktu besuk, ketemu orang tua, orang sakit, cetruk, dan lain sebagainya, dan mereka seringkali kita dapati, mereka menangis, mereka sedih. Kadang-kadang kita besuk orang-orang seperti itu, kita berpikir di dalam hati, orang ini lemah banget sih, tengeng banget sih, kok dia nangis terus, kok sedih terus, begitu kita yang mengalami, apa yang terjadi? Kita pun menangis, kita sedih. Dalam keadaan di mana kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri, sekarang harus bergantung kepada orang, jadi tolong orang. Bapak Ibu, sehingga pada saat saya mulai sembuh, bisa berjalan kembali, melihat orang tua, orang yang sakit, orang yang, saya mulai lebih bisa berempati, lebih bisa bersimpati, terhadap mereka yang sedang mengalami keadaan seperti itu. Kalau saya tidak pernah mengalami, saya katakan perasaan seperti itu, mungkin culit untuk saya dapatkan. Yang keempat, yang saya rasakan adalah apa? Kebaikan pada saat saya mengalami keadaan seperti itu, saya merasakan banyak sekali perhatian dari saudara-saudara keiman. Orang cunter, tiap kali doa pagi, turun ke kamar saya, doa lagi. Pegawai dari Majelis Pusat, sesudah mereka doa pagi di atas, mereka turun, mereka mendoakan saya. Banyak saudara-saudara keiman, terutama di daerah cunter situ, setiap kali ibadah, mereka ke kamar saya, mendoakan saya. Banyak juga saudara-saudara keiman, dari luar kota, dari berbagai tempat, mereka datang besok. Bahkan mungkin, melalui telepon, melalui SMS, pada saat itu, mereka berkata, saya mendoakan kamu, supaya kamu sehat. Bapak, Ibu, serta saudari, ada banyak perhatian, ada banyak penghiburan, ada banyak kekuatan, ada banyak doa yang dinaikkan. Kalau kita mengingat, kejadian pasal 19, di mana Musa berdoa, untuk orang-orang Sodom dan Gomorrah. Tapi Tuhan berkata, tidak ada 10 orang benar. Tuhan tetap akan melaksanakan hukumnya. Tapi Tuhan bisa mengeluarkan, Lord, istri, dan anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam kejadian, kejadian pasal 19, ayat yang ke-27, karena Tuhan ingat, doa dari Abraham. Jadi kalau hari ini, Anda sakit, dan kemudian Anda disembuhkan, Anda ingat, ada orang-orang, yang berlutut untuk Anda, mendoakan Anda. Mungkin sekarang kita sedang ada masalah, kemudian kita ada jalan keluar. Mungkin kita tidak ingat, berapa banyak yang telah, mencucurkan air mata untuk kita, berdoa untuk kita, bersimpati untuk kita. Bapak Ibu, kita bisa merasakan, di dalam Tuhan, kita adalah satu keluarga, di mana kita bisa saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasihati, menghiburkan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di saat seperti itu, kita bisa merasakan, bukan saja kehadiran Tuhan, kita juga bisa merasakan, bagaimana, peran dari, gereja saudara-saudara iman, yang memberi perhatian, kepada mereka yang sedang berbeban-beran. Kita lihat, Roma 8, ayat yang ke-28, Roma pasai yang ke-8, ayat yang ke-28, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, sesuai dengan rencana Allah. Di sini katakan, kita tahu sekarang, Allah turut bekerja, Allah kita bukan Allah yang mati, Allah kita bukan Allah yang bertopang dagu, Allah kita bukan Allah yang sedang tersidur, Allah kita bukan Allah yang sedang berpegian, seperti yang disampaikan oleh, Nabi Elia, kepada, Nabi-Nabi Ba'ah, tapi Allah yang kita percaya, di dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup, Allah yang turut bekerja, kemudian di sini katakan, Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, baik masalah ketia, masalah sedang, masalah besar, Allah turut bekerja, Allah kita adalah Allah yang hidup, kemudian katakan, untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Serta Sertari, memang kadang-kadang kita di awal melihat, kenapa si Tuhan melakukan seperti ini, kenapa kita melihat kehidupan kita, kok susah, menderita, ya keadaannya tidak baik, keadaannya buruk, dan kemudian kita berkata, saya tidak bisa menerima keadaan ini, tapi kalau dengan berjalannya waktu, dan kemudian Anda melihat dengan jelas, bagaimana rencana Allah, di dalam kehidupan kita, Anda bisa melihat, rencana Allah itu indah untuk kita, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau saya boleh menyampaikan sesuatu yang bisa membuat kita berpikir, ada seorang anak sedang main perahu yang terbuat dari karton, dari kertas, dan perahu yang dia luncurkan di kolam yang tidak terlalu besar itu, terus meluncur ke tengah, anak terbawa angin, anaknya berteriak kepada Bapaknya, Bapak, Bapak perahu saya semakin ke tengah, saya tidak bisa mengambilnya kembali, tolong Bapak ambilkan perahu itu, supaya saya bisa mengambilnya kembali, tapi karena meluncur terus ke depan, semakin jauh, Bapaknya tidak bisa mengambil, apa yang dilakukan oleh Bapaknya, dia ambil batu-batu kecil, kemudian dia lemparkan batu itu, dan anaknya berteriak, Bapak kamu jahat, Bapak yang meminta kamu mengambilnya, kenapa kamu melempari perahu saya, dengan batu, anaknya berpikir, lemparan batu itu, untuk menenggelamkan perahu mainan yang dia miliki, Bapaknya tidak ngomong, dia tetap lemparkan batu, lemparkan batu, tapi karena lemparan itu menimbulkan gelombang, akhirnya dengan gelombang yang kecil itu, pelahan namun pasti, perahunya semakin mendekat, dan kemudian diambil oleh Bapaknya, anaknya baru mengerti, oh lemparan batu itu, bukan untuk menenggelamkan perahunya, lemparan batu itu, menimbulkan gelombang, dan membuat ayahnya, bisa mengambil perahunya, Bapak Ibu Sertas Dutari, seringkali kita membaca buku anak-anak, kenapa ini Snow White ini susah terus, sampai akhirnya diracun, jadi kalau Bapak Ibu baca cerita anak-anak itu, kalau sampai kejadian seperti itu, ini Snow White sudah menderita, sudah susah, sudah dianiaya, diracun orang lagi, kita berkata, aduh susah banget jadi Snow White itu, tapi kemudian apa yang terjadi, karena dia tertidur, dia tidak bisa terbangun, datang pangeran, cium dia, dia bangun, eh dia menikah dengan pangeran itu, kita melihat, akhir dari cerita itu, sesuatu yang indah, Bapak Ibu, di dalam, Konkotbah pasal 3, ayat yang ke-11 mengatakan, Konkotbah pasal 3, ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, dari awal sampai akhir, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, waktu manusia dengan waktu Tuhan berbeda, waktu manusia disebut sebagai kronos, kita mengenal kronologi, itu adalah satu kejadian yang terjadi kepada manusia, kronos, kronologi, tapi waktu Tuhan dalam bahasa Yunani disebut dengan kairon, ada waktu manusia, ada waktu Tuhan, dan waktu manusia dengan waktu Tuhan itu seringkali berbeda, tapi apa yang dikatakan oleh piman Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu Tuhan, bukan pada waktu tidak, sehingga dalam Yesaya 55, ayat yang ke-8 mengatakan, rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia, rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia, tapi satu hal yang pasti, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, waktu Tuhan, kelenak Tuhan, itu adalah yang terbaik. Kemudian disini dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, dari awal sampai akhir. Kita hanya menilai di awal. Kemudian kita berkata, Tuhan tidak baik. Tapi kalau dengan berjalannya waktu, kita melihat rencana Allah, dari awal sampai akhir. Baru kita mengerti dan memahami, rencana Tuhan itu baik untuk kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menyadari, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan itu terus bekerja, Tuhan itu ada, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kesadaran seperti itu, menunjukkan kita telah bertumbuh dalam iman kita, dalam kerohanian kita. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan apa yang terjadi kepada Nabi Elia. Bapak Ibu saat Tuhan berkata bahwa, negeri ini akan menghadapi, masa kekeringan selama tiga tahun setengah. Elia diperintahkan pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit adalah sungai yang kecil, tidak ada penghuni, tidak ada manusia di sana, itu adalah tempat yang terpencil, dengan sungai yang kecil. Bapak Ibu setelah selalu cari, kalau kita jadi Elia, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita komplain, protes sama Tuhan. Tuhan di sana itu cuma ada sungai kecil, di sana tidak ada orang, di sana tidak ada penghuni, siapa yang bisa tolong saya, siapa yang bisa bantu saya? Bapak Ibu, dia hanya bisa memiliki air di sana, tidak ada makanan, yang bisa dia dapatkan. Tapi apa yang diatur oleh Tuhan? Setiap hari burung gagak membawa makanan untuk Nabi Elia. Kita tahu burung gagak adalah burung yang rakus, ya kalau dia makan sesuatu, dia akan makan itu dan habiskan, tapi Tuhan bisa atur burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Di saat Sungai Kerit menjadi kering, Tuhan mengutus Nabi Elia pergi ke Sarfad. Dalam hati Elia mungkin berkata, tidak akan diutus ke rumah orang kaya, tinggal duduk, makan, minum, tidur, ya wah hidup saya terjamin. Begitu datang, disuruh masuk ke rumah seorang janda, janda Sarfad. Waktu berkata, mau minta roti, mau minta makan, janda itu berkata, kami hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit. Kalau kami makan sekarang, besok sudah tidak ada makanan, kami akan mati. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Buatkanlah terlebih dahulu untuk aku. Perempuan itu membuat untuk Nabi Elia, kemudian dia buat untuk dirinya sendiri, dan juga untuk anaknya. Dan dia berpikir, semuanya akan habis, dengan tepung dan minyak yang akan segera habis itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Tepung tidak menjadi habis, minyak pun tidak menjadi habis, sampai masa kelaparan lewat, dan mereka terpelihara. Bapak Ibu, saya cari, rencana Tuhan, tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita mengerti. Tuhan mengutus Elia kepada, ke sungai Kerit, saya katakan, ini sesuatu yang sulit untuk dipahami, sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Pada saat dia diutus kepada jana syarfat, mungkin kita mempertanyakan keputusan Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil keputusan seperti itu? Tapi, dengan pengaturan Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit seperti apapun, Tuhan tetap menjaga dan memelihara umat-umatnya, Nabinya.